Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini saya akan bagikan sebuah tips buat teman-teman yang sering mengalami kerugian yaitu setiap pemasangan AC vertikal itu selalu rusak di TV kali ini bermerek Advance ini mereknya jadi mesinnya itu mesin kurang lebih Cina nah kemudian jika teman-teman sering rusak ketika mengganti AC vertikal tadi saya korban satu lagi mana tadi teman-teman ini AC vertikal ini sudah sudah saya pasang ini ini bekasnya tadi sebelumnya saya sudah pasang ini dan dipakai sekitar satu jam itu rusak lagi setelah pengetesan jadi inti dari permasalahan ini sebenarnya ada beberapa penyebab yang teman-teman harus lakukan yaitu pengukuran tegangan jadi untuk tegangan AC vertikal kurang lebih Cina mesinnya seperti ini ini teman-teman itu tegangannya tidak boleh lebih dari 28V maka jika lebih dari 28V AC vertikal itu cepat panas dan jebol lagi ini AC nya jadi ketika kita men-setting adjust ini teman-teman ini juga diperhatikan kita terkadang gambar kurang melebar kita melakukan pen-setting adjust disini ada VR ya ini teman-teman jadi VR ini jangan sampai ya berlebih lah tegangan 115 jadi jika lebih dari 115 maka otomatis tegangan AC vertikal juga akan naik ya teman-teman bisa menjadi 30 32 jika settingan menjadi 117 atau 18 maka tegangan AC vertikal juga ikut naik dan AC vertikal juga bisa ikut rusak lagi teman-teman karena jika tegangan terlalu tinggi itu suhu di heatsink ini terlalu panas ya teman-teman jadi setelah melakukan pengecekan ulang disini ada ada kapasitor ya kapasitor elko yang berukuran 100 mikro 35 volt kemudian ini sudah saya pasang yang baru dan yang lama ini teman-teman ini elko yang lama jadi setelah saya ukur elko ini kita coba ukur teman-teman untuk pengukuran di 200 mikro kita coba ukur disini maka disitu hanya terbaca 90an jadi tidak genap 100 jadi ini juga bisa mengakibatkan AC vertikal menjadi rusak lagi teman-teman karena dampak dari dari kerusakan elko 100 mikro ini tidak harus gambar bergaris di atas biasanya pada umumnya itu jika elko itu rusak ada garis-garis di atas ini teman-teman tapi kali ini tidak ada efek makanya saya tadi sempat terkecoh karena karena kerusakannya tidak menimbulkan dampak gambar yang bergaris di atas ternyata hanya nilai ini yang berkurang jadi setelah saya melakukan penggantian kapasitor ini disitu itu tv sudah bisa bertahan lama teman-teman ya jadi hanya itu saja yang dapat saya sampaikan jadi teman-teman harus fokus ke elko-elko juga yang menyebabkan si partikal itu rusak teman-teman tv-nya setelah di tes ya lumayan cuma ini perlu di setting sedikit di bagian warna red ya merah kurang nimbul disini hanya hijau dan biru yang dominan nanti insya Allah kita setting dengan remote kita masuk ke menu share mode ya teman-teman nanti kita olah disana bagaimana tv ini bisa normal kembali warnanya oke teman-teman sekian terima kasih semoga menjadi suatu manfaat jika ada pertanyaan silah komen di kolom komentar insya Allah ada waktu lain kesempatan saya akan jawab jika tidak sempat menjawab mohon maaf mungkin saya lagi ada kesibukan oke dan saya sudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarotatu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih